Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin ada yang heran ya mengapa kok si leg ini ya saluran udara gefilter itu dibuat kecil kok jadi malah makin sip tarikan mesinnya ya ada yang heran kan teorinya enggak gitu ya sebenarnya teorinya itu justru begitu ini teorinya nah teorinya seperti ini ada ini pertanyaan dari pembacanya motorcycle.com ask more anything apa itu manifold asupan variable ini penulis sudah terjemahkan dari bahasa inggris ini mestinya variable intik ya variable intik manifold bagaimana cara mereka bekerja dan mengapa jadi ini penulisnya dari adminnya motorcycle.com ngomong jika kelewatan sekolah menengah atau kelewatan baca majalah hot road anda akan tahu bahwa daya low end didorong oleh saluran masuk dan buang yang lebih panjang jadi kalau daya di RPM rendah di kecepatan rendah itu akan terbantu oleh saluran masuk atau saluran buang yang panjang daya RPM tinggi meningkat dengan saluran masuk dan saluran buang yang lebih jadi mengatur panjang saluran intik dan pipa header kenal pot adalah ilmu black magic ya istilahnya kalau mereka ngomong yang diperlukan untuk menyetel mesin nah ini ngomong soal motor dimana ada contoh misalnya Agusta F4 yang menggunakan vakum untuk memindahkan panjang intik atas bawah tergantung RPM dan Yamaha R1 juga pakai ini juga saluran intik yang pendek dan panjang untuk kalau RPM rendah dan tinggi jadi kalau untuk RPM rendah butuhnya yang panjang untuk RPM tinggi butuhnya yang pendek nah kalau penjelasannya ada di MotoGokil ya di MotoGokil ini tahun 2015 penjelasan tentang variable intik ini menghasilkan udara masuk yang banyak atau sedikit dengan tuning saluran intik dan esos ini banyak ya yang dirubah jelaskan nah ini ini menjelaskan soal variable intik jadi intiknya bisa dibuat pendek bisa dibuat panjang ada apa long intik ada short intik tergantung dari RPM mesin ini torsinya jadi kalau torsi yang panjang apa yang pendek dok fokus tenaganya kayak gini nah kalau yang panjang kayak gini jadi yang tepat itu panjang terus nanti kalau pas sudah RPM tinggi pakai pendek jadi seperti ini jadi modelnya akan lebih tepat kalau sistem di motor itu dibuat variable tapi karena kita gak bisa motornya seadanya penulis milih meningkatkan tenaga di RPM rendah dengan menggunakan pipa panjang pakai silak salurannya dikecilkan juga jadi ini ya teorinya mengapa kok saluran apa silak itu bisa membuat tenaga kendaraan meningkat mana lagi ini juga ada contoh rotok root diki ya ada low middle full ya di RPM juga ini Audi V8 FV8 Audi jadi ini profil tenaganya kalau RPM rendah saluran indeks dibuat panjang sekali ini profil tenaga kalau RPM menengahnya profil tenaga kalau RPM tingginya jadi kalau dibuat buka ya full ini artinya tenaganya dropnya banyak loh lihat ini kalau misalnya kita pakai yang saluran pendek enggak pakai saluran panjang tenaganya ngedrop jauh atau kalau misalnya pakai besar di RPM tinggi tenaganya ngedrop jauh jadi ini alasannya mengapa ada variable intik kita enggak bisa kan kita jadi harus milih mau yang tengah mau yang belakang atau yang depan ini kalau yang depan ini maka ya ini tenaga bawahnya jadi enggak ada ya hilang kalau misalnya pakai yang bawah tenaga atasnya jadi enggak ada hilang jadi ya ambil tengah-tengah biasanya ya segini ya yang bawah enggak terlalu ngedrop yang atas juga enggak terlalu ngedrop tapi yang lebih optimal ya disesuaikan dengan kebutuhan RPM-nya mana lagi ini ini yang variable banget ya bisa bergerak naik turun nah ini ya ini juga ada contohnya ya bisa dilihat di motor gokil nah ini kalau exhaust nya exhaust apa HTEV SET kalau ini di mobil ini salurannya tuning untuk kendaraannya mobil ini di motor kawasaki ada clap clap nya nya kawasaki BMW ini variable semua ya fungsinya seperti itu tapi karena kita enggak bisa ya ya seadanya saja ya kalau mau yang cari rumus bisa lihat di link yang ini ini semacam macam dia menjelaskan ini pressur nya valve nya panjang valve ini menunjukkan resonansi nya seperti ini vakum nya gimana nah ini jadi ada gelombang refleksi juga jadi ini menunjukkan kalau panjang runner sesuai clap in akan terbuka pada gelombang tinggi di mulut clap sehingga udara yang masuk akan sangat kencang cepat bisa menangkan volume volumetric efesiensi melebihi volume silinder alias di atas 100% jadi katanya kalau panjangnya ini pas bisa jadi super mantep tenaga yang masuk di mesin nah ini rumus rumus nya ya ya wesh lah itu aja jadi panjang pendek dari saluran masuk kecil besar saluran masuk itu sangat mempengaruhi power nya ya jadi sudah sesuai teori bahwa silik itu bisa menambah tenaga akan menambah tenaganya di RPM rendah ya was itu saja terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh